Jadi ibaratnya orang-orang seolah ini ku unggul karena tirakat ibu-ibu Untuk sampai ke zatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini kita butuh apa? Butuh mereka ini wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Karena merekalah yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Muhammad Karena kenapa? Karena yang pertama dengan mujahadahnya mereka Bahasa orang Jawa ini ku unggul? Tirakatih Makanya orang kalau mau jadi mimpi gak ada tirakat Gak ada mujahadah Bahasa kerennya itu gak ada apa? Nah olahraga nya Maka jangan harap dia akan apa? Akan menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka awliya-awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita haulin ini Yang dibelakang kita nama-namanya ini Mereka ini dihaulin Karena pertama tirakatnya mereka itu luar biasa Tirakatih ini ku napa? Luar biasa Kalau saya sama-sama sampai ini tirakatnya napa zaman saya ini Mangani kata Ayo saya ini ada acara, ada mangani di protes wanda sampai ambil panitia Gimana? Ayo yang ngomong dan Ayo, ya Harai tidak ada Ini tidak masuknya Enggak bisa Enggak bisa Gratis ya Alhamdulillah Yang tą udah Sweago ya kan Amin Ya Tirakat ini luar biasa Ibu-Ibu Kalau kita ini tirakatnya apa kita ini Hanya cuma pengakuan tirakat kita Tapi kalau orang sole Tirakat ini bawa bukti bukan teori mereka Makanya mereka itu pantas untuk dihaulin Pantas untuk dimuliakan Jadi ibaratnya orang-orang sole ini ku unggul Karena tirakat ibu-Ibu Tirakatnya itu yang pertama Tirakatnya ibadahnya luar biasa Kayak apa bep tirakatnya orang sole ini ku Yang pertama tirakat ini ku Paling seneng tangi ba Tangi ba Tangi bengi Tangi awan tangi bengi Kalau kita tangi ya Tangi awan alias subuh Ke lewat Tan Na'udhu billah min dalik Kalau orang sole Sukanya tangi ba Coyanani tangi ba Tangi bengi Untuk apa tangi benginya Untuk apa Nonton bola Enggak Update status Enggak Main game online Enggak Tapi apa Solat Untuk apa Solat Enggak ada tirakatnya orang sole itu Tangi malamnya tangi benginya itu Enggak apa Untuk update status Sekarang solat ta'ajud Enggak ada Betul apa tidak Tapi kenapa Sejarah mereka terkenal Enggak perlu orang memviralkan Karena mereka ikhlas Mukhlisina lahuddin Yang memviralkan siapa Yang memviralkan Allah Enggak perlu Internet mereka Kalau sekarang kan butuh internet Orang kalau pengen viral Betul apa enggak Ya kan Justru orang sekarang nih Viralnya Enggak yang baik Justru viralnya Dengan yang kurang Mbak Alias cari sensasi Biar Ya Youtube-nya Banyak Subscribenya Biar Instagram-nya Banyak Followernya Kalau mereka Enggak butuh followers Betul Ibu-ibu Assalamualaikum Sehat bu ya Satu tambah satu berapa bu Alhamdulillah Masih Bangun bu Ya Enggak butuh followers Mereka Enggak butuh subscribe Enggak Mereka Enggak butuh apa Enggak butuh Fans Enggak butuh Yang butuh mereka itu Allah Mereka butuh Selalu Koneksinya Enggak putus Dengan Allah Makanya Suka Enggak suka Orang di sekitarnya Allah Yang memviralkan Mereka Allah Yang mengenalkan Mereka Allah Yang membuat Orang-orang Di sekitarnya Ta'jub Melihat Tirakatnya Mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saluh Nabi Muhammad Manusia yang Paling luar biasa Tirakatnya siapa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana Tirakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tirakatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abo ini ku Gara-gara apa Gara-gara Kesandung Betul bu Kalau kaki kita Abunya Gara-gara apa Tiba Teko Sepeda Montor Kalau kaki kita Abunya Gara-gara Banyak apa Olahraga Jalan kaki Naik Sepeda Main Bal-balan Futsal Kalau orang Soleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Lebih lagi Ya Abunya Liku Bengkak Kakinya Itu Karena Banyaknya So Solat Waju'ilat Kurrotu'aini Vissalat Arihna Ya Bilal Buat Saya Senang Wahai Bilal Buat Saya Gembira Wahai Bilal Bimada Ya Rasulullah Waju'ilat Kurrotu'aini Vissalat Aku Jadikan Solat Itu Sebagai Penghiburku Aku Jadikan Solat Itu Sebagai Apa Sebagai Hatiku Yang Merasa Terganggu Merasa Gersang Dengan Apa Dengan Solat Yang Dilakukan oleh Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Aliyah Sallam Seribu Rokaat Tercatat Solatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Aliyah Sallam Diikuti Oleh Juga Anak Cucuk Cucuknya Yang Terakhir Yang Sudah Terkenal Seribu Rokaat Alhabib Abdullah Haddad Bengkak Kakinya Pun Karena Banyaknya Solat 500 Rokaat Ini kita Lihat Ini Untuk Apa Ini Diviralkan Lagi Supaya Buat Bahan Cerminan Kita Bahwasanya Orang Soleh Viral Terkenal Bukan Karena Kehebohan Mereka Atau Cari Sensasi Yang Mereka Buat Naud Billah Amin Sensasinya Mereka Viralnya Mereka Terkenalnya Mereka Karena Dengan Hal Yang Baik Maka Pantas Allah Menyebutkan Alainna Awliya Allah Lahaufun Aleyhin Gak Punya Sifat Takut Rasa Takut Gak Punya Mereka Dibenci Biasa Saja Diomongin Orang Biasa Saja Ya Dikucilkan Oleh Orang Biasa Saja Dihina Dihina oleh Orang Biasa Saja Karena Kenapa Karena Hatinya Biasa Bersanding Dengan Maha Yang Besar Yaitu Siapa Bu Allah Makanya Jadikan Sandingan Kita Sandaran Kita Yang Maha Besar Maka Semuanya Akan Terasa Ke Cil Alias Kata Wang Tupan Apa Tuh Cil Cil Betul Ya Kecil Gak ada Artinya Karena Kenapa Karena Yang Kita Sandarkan Biasa Yang Maha Besar Koyok Sampeyan Ya Nyender Ambil Uang Sing Lemuh Gede Ini lemuh Masya Allah Kambing Kembaloi Misal Misal Ya Kalau Saya Sandar Kepada Beliau Enak Enak Empuk Ya Spring Bet Gede Luar Biasa Tapi Kalau Saya Nyender Sama Yang Disebelah Ya Tipo Ini Urus Kerempeng Ini Misal Sepuruh Ini Ya Insya Allah Polos Atau Ngamuk Kata Jadi Wali Allah Kalau Saya Beliau Enak Beliau Tahan Ya Kan Karena Kenapa Ini Ibaratnya Spring Bet Kandeli La Iki Triple Pasti Kalau Saya Sandarkan Saya Sandarkan Beliau Jatuh Saya Ini Permisalan Memang Nyatanya Goyok Ngono Ya Begitu Pun Kalau Seseorang Orang Orang Soalnya Sandarani Allah Gusti Allah Wali Wali Songo Lihat Sandarannya Allah Sampai Ke Negeri Jawa Ini Gak Foto GPS Bu Saya Sampai Disini Masih Foto GPS Saya Google Map Bahasa Ong Dupani Google Map Apa Bahasa Dupani Ya Bahasa Boten Gertos Share Lock Gampang Saya Gingga Bu Ini Kasasar Gampang Tolong Dong Sherlock Langsung Sampai Masya Dalani Mumat Mumat Jalan Kecil Kecil Gitu Ya Masya Allah Nyampe Nyampe Karena Kenapa Ada Yang Canggih Tapi Ada Yang Lebih Canggih Ada Yang Lebih Apa Ada Yang Lebih Canggih Ibu Yang Lebih Canggih Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Orang-orang Soleh Ketika Sampai Di negeri Jawa Sunan Gunung Jati Sunan Ampel Sunan Apa Namanya Tuben Sunan Apa Namanya Sunan Bonang Sunan Malik Ibrahim Sunan Giri Dan Lain-lain Sampai Ke negeri Indonesia Ini Gak Butuh Yang Namanya Apa DPS Sherlock Gak Ada Hei Orang Indonesia Sherlock Gak Gak Ada Naik Kapalnya Itu Gak Ada Petanya Gak Ada Radernya Gak Ada Radernya Siapa Allah Nawaitu Usafir Ila Jawa Saya Niat Ya Allah Untuk Sampai Ke Negeri Jawa Bagaimana Ya Allah Sampai Ya Allah Di kapal Ombak Gede Bukan Jalan-jalan Yang Seperti Sekarang Kita Lalui Tadi Kere 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 Biasa Mobil Enak Ya Naik Motornya Motor pun Enak Jalanannya Aspal pun Mereka Ombak Besar Hidup Dan Mati Tapi Mereka Di kapal Gak Update Status Kalau Kita Jalan Sedikit Kita Ngadu Kita Marah Marah Kita Tapi Kalau Orang Soleh Ngadunya Curhat Dengan Allah Ya Allah Sampaikan Saya Ya Allah Sampaikan Saya Ya Allah Kalaupun Saya Mati Di Sini Ya Allah Matikan Saya Dalam Kadang Syahid Ya Allah Mereka Doanya Seperti Itu Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Makanya Allah Ta'ala Memviralkan Mereka Mengenalkan Mereka Yang Gak Kenal Jadi Apa Jadi Kenal Tirakatnya Luar Biasa Subhanallah Makanya Mereka Selalu Sadar Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kita Jangan Heran Kalau Zaman Zaman Dulu Kita Lihat Bagaimana Sunan Kalijogo Itu Ya Dalam Ceritanya Apa Ketika Apa Membalikkan Batu Jadi Emas Itu Biasa Bagi Mereka Jangan Heran Kalau Kita Batu Kita Sulap Jadi Apa Jadi Kerikil Ya Makanan 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 Sulap Jadi Mambu Jadi Makanan Kalau Mereka Enggak Orang Soleh Dipegang Dikit Allah Langsung Yakin Emas Emas Kalau Kita Kalau Pergi Sekarang Butuh Apa Butuh Makanan Betul Ya Makanan Yake Tuban Ini Makanan Khasnya Apanya Tuban Ini Apa Cacet Becek Apa Becek Gule Ramput Gule Gule Gambing Becek Daging Sayur Daging Daging Apa Kulau Daging Urus Nasi Apa Becek Iya Kemana Mana Dia Gak Bawa Bekal Kalau Kita Gimana Mana Gawana Bonggol Bekal Gedang Dikawa Apel Dikawa 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 Ziarah Ziarah Panganan 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 Apa Acara Bunggu Sanita Modal Berangkat Berangkat Gampang Manganku Waktu Mangan Laman 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 Kalau Kita Tujuan Hulus Seperti Itu Mereka Itu Kalau Pergi Pergi Modal Laman 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 Murid 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 Mereka Seperti Itu Waktu Mangan Mangan Tukun Tum Basing Apa Tukun Dikawa Tukun Tukun Dikawa Tukun Waktu Disulap Tidak Tidak Mas Diurupi Berjuta Juta Mari Tukun Pecel Dibagi Uang Ini Bukan Kisar Tahayul Sepurang yang kata ya karena orang zaman sekarang ini orang percaya mana yang jendeng ini apa keramat orang percaya yang jendeng ini apa keramat keramat jati percaya ya keramati wali orang percaya makanya kalau sama wali itu kalau dengan awliya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penting itu dijaga apanya bu hatinya kalau anda bertatap muka dengan pejabat jaga apa lisannya alias bahasa itu panopo lambenya betul ya karena mereka apa ada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita nggak butuh dengan Allah terkadang bahkan Allah ta'ala kita apa kita hilangkan dalam diri kita uang belanja habis kita pusing tujuh keliling istri pun marah suami pun temperament akhirnya nyolom orang dulu nggak ada silusun itu karena kenapa orang dulu kalau sudah datang yang namanya habis bekalnya mereka nggak mau jauh dengan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala dihadapan wali jaga hati dihadapan pejabat jaga lisan makanya kalau anda dekat dengan awliya Allah ta'ala dekat dengan ulama ulama Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya hendaklah kita selalu sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin itu yang pertama ibadahnya bu tidak tertandingi ibadahnya orang soleh tapi terkadang ada ibadahnya yang kita bisa lihat setara mata jelas alias kesorot oh ternyata ibadahnya luar biasa istiqomahnya kencengah luar biasa luar biasa sudah tersorot ada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang memang tidak tersorot mereka kholwat mereka menyendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala mereka perbaiki selalu bertawabat Allah subhanahu wa ta'ala mereka memanggil diri Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada yang kesorot juga ada yang tidak ada yang tidak kesorot tapi terkadang yang tidak kesorot ini Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan Allah ta'ala jelaskan Allah ta'ala viralkan sehingga orang-orang di sekitarannya itu mau nggak mau suka nggak suka gelem orang gelem harus mengetahui tentang dia itu siapa itu awliya Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih